Intro Kembali lagi dengan alur cerita John Wick yang sudah ditetapkan sebagai excommunicado yang dimana John Wick menjadi incaran seluruh pembunuh bayaran karena ia telah melanggar aturan yang dimana tidak boleh membunuh di tempat The Continental John Wick excommunicado dan disini terlihat harga burunan John Wick sangatlah tinggi yaitu senilai 14 juta dolar bagi yang bisa membunuhnya gila loh segitu banyaknya bonus harga bagi siapa saja yang bisa membunuh seorang John Wick kemudian beralih dimana John Wick menitipkan anjingnya kepada The Continental dan ia pun pergi ke sebuah perpustakaan untuk mengambil barang penting yang berupa medali serta kalung salib disitu dikejutkan dengan munculnya seorang pembunuh bayaran yang berbadan tinggi besar yang dimana ia akan membunuh John Wick yang padahal waktu belum dimulai karena ia berpikir sangat disayangkan jika menolak rezeki lewat yang tepat di depan matanya kemudian disini pertarungan pun sangat sengit dimana John Wick sudah jelas kalah dengan postur tubuh namun sangat tidak terduga dimana lagi-lagi John Wick membunuh orang besar itu hanya dengan sebuah buku setelah ex komunikadonya aktif ia pun bergegas pergi ke rumah seorang dokter untuk membantunya memulihkan lukanya dan karena dokter ini bukan dokter biasa sang dokter pun meminta John Wick untuk menembaknya agar sang dokter tidak ketahuan hack table karena sudah membantu seorang John Wick setelah itu John Wick pun berlarian di jalan hingga banyak pembunuh bayaran yang melihatnya John Wick pun lantas memasuki museum dan sempat-sempatnya ia merakit senjata jadul di sana pembunuh bayaran pun bertadangan namun John Wick dapat mengalahkan mereka semua dengan menembaknya dan dilanjutkan dengan pertarungan jarak dekat dan disini John Wick terlihat sangat kelelahan dimana setiap tempat ia selalu diincar oleh pembunuh bayaran yang tersebar di setiap daerah hingga pertarungan pun dilanjutkan di sebuah kandang kuda setelah dari situ John Wick pun pergi menaiki kuda dan diincar kembali oleh pembunuh bayaran yang menaiki motor kemudian diperlihatkan bahwa harga John Wick naik menjadi 15 juta dolar dimana hal itu menjelaskan bahwa sangat very hard untuk menangkap seorang John Wick singkat cerita John Wick pun mendatangi sebuah tempat teater dimana ia disana menemui gurunya yang dulu bernama Zoom Alberta yang telah sukses mendidik John Wick sebagai pembunuh bayaran seorang pembunuh aja ada pendidikannya loh anjir anjir John Wick pun meminta ibu Zoom untuk membantunya tapi ibu Zoom sempat menolak karena ia takut melanggar aturan hack table yang siapa saja berani membantu John Wick maka akan mati namun disitu ibu Zoom mempunyai janji yang terikat di sebuah kalung salib tersebut pada akhirnya ibu Zoom menyetujuinya dan John Wick pun diberi tanda dengan besi panas karena hutang ibu Zoom dengan John Wick sudah lunas kemudian beralih ke Honda Continental dimana ada seorang wanita yang disebut dengan adjudicator yang ditugaskan langsung oleh hack table untuk memberiskan kasus John Wick disana ia menemui Winston untuk mencopotnya sebagai ketua hack table cabang New York dan memberinya waktu 7 hari untuk berkemas Winston dicopot jabatannya karena ia telah melepaskan John Wick ketika di taman yang malah memberinya waktu 1 jam untuk kabur setelah itu adjudicator menemui Bowrie dimana Bowrie dilepas ke jabatannya sebagai raja pengemis karena ia telah membantu John Wick memberikan sebuah senjata Bowrie diminta beres-beres selama 7 hari untuk masa pergantian tetapi ia sempat menolak namun tidak ada pilihan lain daripada Bowrie berusaha dengan hack table kemudian kembali ke John Wick yang ia pergi ke negara Mesir untuk mencari kawan lamanya dimana di sebuah lorong ia sempat diserang oleh pembunuh bayaran disana namun disitu pertarungan dihentikan oleh bekawal temannya dan ternyata temannya ini adalah seorang ketua sama seperti Winston yang bernama Saupia John Wick sempat menunjukkan sebuah segel yang dimana dulu Saupia ini sudah terikat janji oleh John Wick disitu John Wick berniat menagih janjinya agar Saupia mau membantunya awalnya Saupia sempat menolak karena status John Wick yang sekarang yang ditetapkan sebagai ex-communicado serta aturan dari hack table namun karena ia punya rasa empati yang tinggi Saupia pun akhirnya mau membantu John Wick John Wick sendiri hanya ingin meminta Saupia untuk mengantarkannya menemui seorang pria yang kenal dekat dengan pentingi hack table di tempat lain sang adjudicator menemui seorang pedagang susi yang sudah pasti seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk hack table yang bernama Zero dengan dua orang pengawalnya dari Indonesia yang sudah pasti kalian kenal yaitu Kang Yayan Ruhian dan Kang Jecep Zero diberi tukas oleh adjudicator untuk memberi pelajaran bagi siapa saja yang telah membantu John Wick dimana adjudicator menegaskan bahwa hack table tidak main-main dengan aturannya dimulai dengan mendatangi teater ibu Zoom dimana Kang Yayan Ruhian dan Kang Cecep membunuh semua anak buah ibu Zoom sedangkan Zero membunuh ibu Zoom karena telah membantu John Wick dengan cara ditusuk dengan pedang kembali ke John Wick dan Saupia yang mendatangi orang yang katanya dekat dengan hack table disitu John Wick bertanya bagaimana cara menemui ketua hack table namun orang itu berkata bahwa ketua hack table sangat sulit untuk ditemukan dan justru merekalah yang bisa menemukan jika mereka mau namun ada satu cara untuk menemuinya dimana John Wick harus berjalan sendiri di padang pasir tanpa makan, minum hingga John Wick sekarat sebelum John Wick dan Saupia pergi pria itu meminta satu anjing Saupia sebagai tumbal karena telah memberikan informasi yang penting dan karena hal itu Saupia pun menjadi brutal seperti John Wick hanya karena satu ekor anjing lagi-lagi seekor anjing seperti yang dikatakan pria tadi John Wick pun terus berjalan sendiri di padang pasir sampai ia lelah dan pingsan berpindah ke tempat Bowrie dimana Zero dan dua pengawalnya menyerang kerajaan Bowrie karena perintah langsung dari adjudikator disitu Bowrie sempat tidak sadargan diri karena diserang oleh Zero kembali lagi ke John Wick yang akhirnya ditemukan oleh seseorang dan membawanya menuhi salah satu ketua petinggi hack table yang bernama Elder disitu John Wick meminta kembali status keanggotaannya dan Elder pun oke-oke aja namun ada satu syarat dengan membunuh seorang Winston karena telah memberikan kesempatan John Wick untuk kabur John Wick yang jelas menganggap Winston adalah sahabatnya ia pun menjadi serba salah dan tidak punya pilihan lain satu lagi John Wick diminta memberikan satu jarinya untuk menguji kesetiaannya terhadap hack table singkat cerita John Wick sudah berada di New York disana John Wick disambut oleh anak buah Zero yang memberikan trik sulap menghilang John Wick pun juga bisa melakukan trik tersebut setelah ia membunuh anak buah Zero setelah keluar dari stasiun ia pun dikejar oleh dua pembunuh bayaran menggunakan motor namun hal itu sangat mudah bagi John Wick untuk melumpuhkannya dilanjutkan dengan adegan kejar-kejaran di jalanan yang dimana adegan sangat brutal dengan pembunuh bayaran yang menyerang John Wick dengan menggunakan pedang dari atas motor Zero yang hampir saja membunuh John Wick harus tertunda karena John Wick berada di area kontinental kemudian John Wick dan Zero dipersilakan masuk oleh sang resepsionis dan ketika duduk ternyata Zero yang adalah seorang yang ngefans dengan seorang John Wick kemudian sang resepsionis mempersilahkan John Wick untuk bertemu dengan Winston disitu Winston sudah tahu bahwa John Wick diperintahkan Hacktable untuk membunuhnya namun karena John Wick enggan melakukannya ia pun bersama Winston bekerjasama untuk melawan Hacktable adjudikator yang tahu pun menelpon pusat untuk meminta mencabut kontinental cabang New York menjadi tidak netral yang artinya area kontinental disitu akan bebas untuk saling membunuh satu sama lain bisa dikatakan semua orang di area kontinental itu yang tidak mau tunduk dengan Hacktable akan diserang oleh Hacktable termasuk John Wick sendiri dan akhirnya adegan penyerang pun dimulai dimana mereka sempat kesusahan melawan pasukan Hacktable karena anggotanya menggunakan pakaian khusus serta helm kemudian John pun masuk ke ruangan Winston untuk mengambil senjata yang bisa menembus pasukan The Hacktable yang setelah itu John Wick pun pergi keluar untuk membantai pasukan The Hacktable tidak semudah itu untuk menang John pun harus dipertemukan dengan lawan berat yaitu Zero dan dua pengawalnya dan ya pertarungan John Wick dengan Kang Yayan dan Kang Cecep pun diperlihatkan ternyata Kang Yayan dan Kang Cecep juga mengidolai seorang John Wick disitu John Wick berhasil mengalahkan keduanya namun tidak membunuhnya namun John Wick berkata kemudian pertarungan final pun diantara John Wick dan Zero dimana Zero akan merasa terhormat bila ia berhasil membunuh seorang John Wick namun ya karena John Wick adalah tokoh utama maka Zero harus mati dengan tertusuk pedang tepat di dadanya dibalik itu Winston sedang berunding dengan adjudikator bila mana ia membunuh John Wick maka status hotel dan jabatannya akan dikembalikan loh 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 kok gini bang sehat anjing katanya sahabat asu asu Winston what are we going to do about John Wick setelah itu Winston menembaki John Wick hingga membuatnya jatuh dianggap semua masalah telah selesai adjudikator pun kemudian pergi setelah adjudikator keluar ia tidak menempat tubuh John Wick dan karena hal itu ia masuk kembali menemui Winston untuk memastikan sekali lagi kematian John Wick karena adjudikator sangat takut bila John Wick akan memburu mereka di malam hari loh loh kok jadi ketar ketir gini kau cok leas a hand if you can hear me John terima kasih turam jatuh